Intro Oke kita lanjutin ngobrol dengan Mark Klok disini Kita sudah ada sajian, ini sajian khasnya Mark Klok Satunya adalah Salad This is Rap Salad Dan juga ini tadi belum habis nih kelapanya Mau ngomongin soal hobi atau apa? Bisa dibilang sekarang hidupnya, gaya hidupnya ke vegetarian Iya Sejak kapan? Sejak 2017 Oh Sejak saya datang di Indonesia Sebelumnya saya makan semua Terus ada beberapa cedera dengan otot Sebelumnya Terus saya lihat artikel atau saya lihat dokumentari The Game Changer Sebelumnya saya lihat What The Health Dokumentari yang disebut What The Health Terus ada beberapa atlet disana tanya soal benefit dari vegan, dari vegetarian life Terus setelah nonton, setelah baca artikel di internet Saya pikir mungkin sangat bagus buat prestasi saya, buat performance saya Dan juga untuk tidak dapat cedera lagi Oh Saya mulai, saya tanya ke istri Ayo mulai aja dua minggu Supaya saya coba Tapi setelah dua minggu ini, saya tidak pernah kembali Jadi sekarang sudah tujuh tahun, tidak makan daging, tidak makan ayam Tidak makan ayam Tidak makan daging Itu kan protein tinggi ya Yang bisa membuat seorang atlet itu otomatis butuh otot, butuh strength tadi itu Nah itu dibandingkan dengan sayur-sayuran Apa yang dirasain masih tetap sama atau seperti apa? Pasti kita butuh protein, tapi protein bisa di produk lain juga Kalau saya vegetarian, sebenarnya pescetarian Terus saya masih makan telur sama ikan Oh oke, jadi ngambil situ ya Terus saya ambil protein dari sini atau dari beans Dari sayuran, beberapa sayuran juga punya protein Terus, it's a little bit more difficult because you have to schedule what you eat Tofu temper, ini asli Indonesia juga sangat bagus Protein juga itu Protein juga Terus, it's durable you know, it's very durable Kalau dibandingkan dengan dulu kehidupan di Eropa Mungkin di sana lebih banyak gaya hidupnya Itu meat, steak, apa segala macam Tapi kalau di Indonesia mungkin karena juga banyak tanaman yang bisa dimakan Makanan Indonesia apa? Selain TNP tahu? Gado-gado Sering makan Oh sering makan ya Nasi campur vegetarian di Bali Sangat suka dengan satay nilid Ya banyak sih ya Banyak ya Di Indonesia ya Dan sangat mudah untuk dicari ya Betul Dan konsennya Mark Klopp ini terhadap dengan hal-hal yang berbau vegan ini Gak cuma sekedar di gaya hidup tapi juga akhirnya berinvestasi ke sebuah perusahaan vegan Ini gimana ceritanya? Ada company dari Indonesia bikin produk vegan untuk distribusi di market ini untuk enter market ini supaya industri Indonesia jangan makan daging atau ayam aja Terus mereka bikin produk untuk replacement of meat tapi di produk yang vegan Oh wujudnya tetap meat tetap itu tapi produce dari Lebih healthy, produce dari beans, dari plants Terus sekarang produk udah dimana-mana di Indonesia saya investasi mungkin 2020 Kalau saya sering selain bola juga suka untuk investasi mungkin di startup atau bisnis hal lain tapi saya pikir sangat penting Oke Nah kebiasaan hidup sehat ini cuma makhluk aja istri anak juga akhirnya ikut 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 juga Anak karena masih kecil gimana tuh dengan soal asupan nutrisinya? Iya dia tidak minum susu, dia tidak makan ayam, daging juga sama Dia ikuti semua kita makan, dia makan Dan sampai sekarang dia sangat besar, dia sangat pentak, terus ya aman Oke oke oke, nah bagaimana dengan teman-teman yang lain di klub, di Persib atau di mana gitu ketika Benar-benar Indonesia lebih banyak masih makan makanan, campur apapun dimakan gitu di Indonesia Mengkampanyekan juga gak untuk hidup sehat seperti itu? Saya masih ingat saya mulai di Indonesia dan kita ke pertandingan, kita di hotel untuk training camp atau away game Dan selalu ada buffet buat tim Tapi sering saya datang, saya tidak makan sekali sama tim Terus saya selalu pesan sendiri atau semua, atau saya pesan dari hotel Terus selalu pemain lihat ke saya seperti, ini orang gila ya? Tidak mau makan yang ada Tapi setelah waktu mereka mengerti, ada beberapa juga mau coba Minta pertanyaan, oh kenapa mungkin saya bisa coba Tapi yang pertama, mereka bingung Mereka bilang, kamu gila ya, bisa lari, bisa itu, tapi tidak pakai Makan sayuran saja, tapi kekuatannya masih sama seperti mereka gitu ya Akhirnya ada yang, ada yang sudah beralih? Apa? Belum, pindah, ya sudah aku ikut deh, mau jadi vegetarian, kayak gitu Banyak yang coba Coba, tapi belum ada yang sampai full Tapi tidak konsisten Kalau saya tidak ada, mereka kembali ke hidup biasa saja Tidak ada yang ngelit soalnya Kalau saya ada, saya lihat mereka makan jelek Saya langsung datang, hey Kemarin bukannya sudah makan Tidak bisa Jadi bapaknya anak-anak jadinya akhirnya ya Ya, oke Mark, bicara soal kehidupan di luar Saya pabula selain tadi juga, akhirnya berinvestasi, banyak tempat Terus juga, lakangan ini ternyata Seorang Mark Vlog ini jadi presenter juga loh Mark Talk Mark Talks, yes It's a vlog, or channel YouTube, or It's a podcast It's a podcast Hello guys, welcome to a new season of Mark Talks Where we'll be inviting 23 players in 23 episodes To talk about life on and off the pitch To inspire, educate and motivate the audience Enjoy This is the idea basically from a podcast Tapi saya tidak mau bikin podcast biasa Seperti kita duduk saja, kita bicara Karena sudah banyak orang lakukan konsep ini Terus saya punya marketing agency dan tim sendiri Jadi kita berpikir, oke Mungkin konsep apa yang paling bagus Kita bawa pemain bola juga Orang industri sepak bola Dan kita ke tempat yang mereka suka Atau mereka punya memory Jadi kita pergi ke sana, kita berjalan, kita berbicara Dan kita berbicara Biasanya saya bertanya-bicara Dan orang lain bertanya-bicara Hari ini kamu kembali Tapi kenapa? Karena saya mau kasih orang tau juga The different side of the athlete Kalau semua lihat di TV, di video, di Indonesia Ketika pertandingan gitu ya Oh ada pertandingan, oh ini orang sebagai apa Oh ini, oh mungkin ini arogant, ini sombong, oh ini di lapangan kan Tapi ini di lapangan aja Kalau di luar, ini juga human Orang manusia Dia punya sisi emosional, dia punya fear Dia punya challenges dalam hidup Ada so many things With the football industry Or the football fans Mereka tidak tau Tapi mereka judge di lapangan aja Terus podcast ini Supaya Untuk kasih tau ke orang lain juga Pemain ini seperti itu Di real life Sisi lain dari pemain itu ya Ide nya datang dari Mark sendiri Atau Dari tim saya Dari tim Tapi tertarik memang Untuk melakukan itu Karena kan kadang ada orang yang Not get into Ya In front of the camera Maybe feel nervous Or Ya Merasakan itu juga gak? Mungkin dari kecil Saya selalu mau in front of the camera Oh Ternyata sudah ada bibit-bibit jadi presenter ya Sebelum saya Saya pemain Bola Profesional Father, mother Always ask me What do you want to be I say I want to be famous That's the answer That was my answer Since a little boy Tapi famous apa? Tidak apa-apa di TV Sebelum Sebelum Sapa Bola Saya juga aktor Di beberapa komersial di Belanda Wow Kita dengan mama saya Ke photoshoot Untuk Apa? Audisi Terus So enjoy in front of camera ya? Ya, since a kid So I think it's For me it's not nervous Or Udah terbiasa mungkin Mungkin tidak seperti kamu Jangan Jangan Kalau gitu Bisa diambil di kerjaannya Hahaha Tapi ini akan terus ke depan seperti itu Atau mungkin nanti Sampai kapan Kira-kira Mark Memandang bahwa Sampai tahun sekian Usia kan juga Pasti sebagai atlet Tidak bisa Terus-terusan ya Pendek waktunya Usia untuk seorang atlet Saya tidak bisa jawab Tapi saya selalu Bicara Kalau orang tanya Saya bilang Sampai saya nikmati Kalau saya sudah tidak nikmati lagi Saya tidak punya lapar untuk sukses Karena untuk saya Semuanya tentang Anggir Anda harus menjadi yang terbaik Anda harus bisa menang Anda harus memiliki Motivasi Saya harus bangun Dan pergi dari tidur Dan bilang Ya, hari ini saya akan menyerang Hari ini saya mau yang terbaik Kalau rasa ini tidak ada lagi Tapi One day Saya berhenti Oke Nah Ketika itu terjadi Misalkan Pengennya kemana? Apa? Jadi pelatih? Atau Mengembangkan Mark Talk ini? Atau Back to the actor? Or maybe I think Mungkin ada Beberapa konsep Saya suka Saya mau menjadi Owner Club Mungkin punya klub sendiri Di Indonesia Tapi Saya juga suka acting Jadi mungkin Makan di film Oh oke Buat sutradara- sutradara Bisa lah Mulai di casting Mark Locke Casting Tapi Ya Mungkin itu Oke Mungkin bisa jadi Sebuah film Semak bola ya Tentang timnas mungkin Mark Locke bisa nih Kita tunggu Kita tunggu Hal itu Kemudian ke depannya Anak Apakah juga akan diarahkan Untuk Ke profesi yang sama kah? Atau Minatnya sudah kelihatan kan? Jauh ini Sekarang saya punya cewek On the way cowok Lahir bulan Oktober Saya tidak tahu Karena saya lihat Kalau kamu lihat saya Oh pemain sepak bola Oh he's living the dream Banyak orang seperti ini Tapi Kalau Menjadi pemain sepak bola Sepak bola Kelihatan mungkin fancy Kelihatan mungkin wow Semua ingin Untuk Untuk profesi ini Tapi Mungkin Profesinya juga Terkini 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 Jadi Saya belum tahu Saya mau anak Punya hidup seperti itu Saya belum tahu Karena dia ingin Kalau dia ingin Oh papa saya mau menjadi sepak bola Oke saya support Kalau dia bilang Oh saya mau menjadi aktor Oke ayo Ayo main sama Pak Ayo main sama Pak Ayo main sama saya Ayo main sama saya Kalau gitu Oh mungkin nanti Selain jadi punya Owner Club Production House Mungkin Ya Udah punya Oh ini Mark Ini ya Berarti nanti bisa nih Kita tunggu Film-filmnya Oke Kalau gitu Tadi saya Ingin ngetes Karena kan kita tahu ya Markkos sudah di tahun 2017 Di Indonesia Pasti sudah kemana-mana aja kan Udah gak cuma Bali aja sekarang ya Tahu ya Sudah tahu semua ya Semua tahu Dari semua Indonesia Selain Bali Suka daerah mana? Oh Saya harus jawab Bandung ya Kalau kayak gitu Gak boleh pulang ke Bandung Saya suka Jakarta Oh gitu Karena Oke macet ada Ya Saya tidak terlalu suka Tapi Vibesnya Potensi disini Juga untuk Untuk bisnes Untuk teman mungkin Saya punya disini Saya suka banget Untuk datang kesini Bandung juga nice More More Greenery And you know I'm more relaxed But I will say this too Jakarta dan Bandung Semi Akhirnya Kenapa orang-orang Jakarta Perginya ke Bandung Kalau Wicam ya Pasti Oke Saya balikin Saya ke Jakarta Jadi biar Sepi di Jakarta Orang Jakarta Biar ke Bandung Oke Saya mau ngetes Seberapa Indonesia Sebenarnya Mark Locke ini Berarti total Sebagai warga negara Dari 2019 Sudah 5 tahun Sudah 5 tahun Ya Oke Kita coba cek ya Seberapa Indonesia Mark Locke ini Kita akan tunjukkan Beberapa Visualisasi Gambar Nanti ditebak Itu gambar apa Oke Oke Yang pertama Oke Kita akan mulai Yang pertama Gambar Makanan apakah ini Rendang Rendang Oh Sebelum jadi vegan Sudah pernah coba Coba Suka sekali Suka sekali Terus kemudian jadi vegan Kangen nggak makan rendang Tidak bisa lagi At all Bumbunya aja mungkin Tidak Jadi dressingnya salah mungkin Tidak Oke 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 Kalau gitu Yang kedua Ini adalah Baju daerah dari Batik? Tidak Tidak Saya tidak tahu Ini di blog Anda Dari Makassar? Ya Serius? Ya Saya belum melihat orang Makassar pakai ini Oke Ini namanya baju bodoh Baju bodoh Serius? Oke Aku sekarang belum pernah lihat orang pakai baju tradisional ya Ini baju tradisionalnya dari Sulawesi Selatan Oke Oke Kalau ini pasti tahu Ya Jogja Apa namanya? Tempel Oke Saya pernah ke sana Ini mulai dari B Boro 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 Untuk main? Untuk main? Bandung. Kenapa? Kenapa begitu cinta dengan Persid? Kenapa cinta? Ya, tapi Makassar juga sangat baik waktu itu. Persidja saya tidak terlalu bisa jawab, karena saya cuma sebentar. Dan waktu itu ada Covid. Terus saya tidak pengalaman Persidja selama. Ya di Persid, mungkin semua ya. Untuk kasih semua happy. Jadi tiga-tiganya itu oke kok ya. Oke, kalau begitu kita akan main game selagi. Ini ada Relative Check. Ini ada dua pilihan yang nanti harus dipilih sama Mak. Cepat saja, quick question. Kita mulai dengan Relative Check. Yang pertama, suka kopi hitam atau kopi susu? Kopi susu Oat Milk. Kopi susu Oat Milk. Oke, yang kedua. Pilih Persib atau Timnas? Berat. Bisa berdua. Kalau pilih Persib, nanti takutnya tidak dipanggil Timnas. Kalau pilih Timnas, gimana ya nama orang Persib? Tapi cinta dua-duanya ya? Iya. Karena cinta itu adalah awal untuk kita bisa main full gitu ya. Oke, nggak bisa pilih nih. Ternyata aja dua-duanya. Berikutnya, pilih Bambang Pamungkas atau Christian Eloko Gonzalez? Bambang Pamungkas. Kenapa? Saya kenal dia sebagai orang di luar sepak bola. Gonzalez saya cuma tahu dari mungkin berapa tahun saya main lawan dia. Tidak terlalu dekat, tidak tahu orang sebagai apa. Pilih Liga Jepang atau Thailand? Liga Jepang. Iya. Jadi untuk informasi, dulu pernah ada keinginan ya? Untuk bermain di Liga Jepang dan juga Thailand? Di Thailand aja. Di Thailand aja? Jepang tidak. Tidak? Kenapa? Belum ada tawaran. Tapi kalau ada tawaran, mungkin saya mau ke sana ya. Mau ke sana? Oke, baiklah. Yang terakhir, pilih Belanda atau Indonesia? Pasti Indonesia. Pasti Indonesia, oke. Karena KTP-nya di Indonesia ya. Sekarang berwisatanya ke Belanda ya? Kalau dulu kan berwisata ke Indonesia. Betul, sekarang ke Belanda. Cuma 2 minggu sudah cukup, saya mau pulang lagi. Karena terlalu mahal. Jadi udah jadi orang Indonesia, jadi akhirnya kursinya udah beda ya. Kalau dulu kan orang dari sana melihat Indonesia semurah semua ya. Sekarang ke Bali. Oke, Mark Locke terakhir. Kedepannya. Apa yang Mark Locke pikirkan? Apa yang Mark Locke inginkan dari sepak bola Indonesia? Pertama sekali, saya mau menjadi juara di Liga ini. Legacy saya untuk karir saya. Semoga tahun ini, bulan depan bisa terjadi. Dan untuk kedepannya, saya mau, saya mau, saya mau buat, Legacy. Terus setelah itu, kasih kembali ke orang Indonesia. Untuk hal yang saya terima disini, kasih kembali. Dengan berapa hal yang saya bisa. Mungkin satu hal bisa menjadi klub. Atau, atau urus klub sepak bola disini. Untuk semua yang saya belajar, saya bisa kasih di, 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 di. In real life, you know. To make it better. In my opinion, what can be better. Okay. With the Mark Locke Foundation, saya mau bikin lapangan untuk anak muda disini. Untuk grasswood level. Untuk edukasi mereka. Kasih fasilitas yang lebih bagus. Banyak hal. Saya bersyukur untuk sepak bola Indonesia. What they give me, you know. And what it still gives me till today. So, we still have some time. And I hope after that, you know, I can create. For other people and give to other people what I earn here. Tadi kan Mark pernah bicara soal potensi Indonesia yang begitu besar di dunia sepak bola. Boleh bicara ke anak muda di luar sana. Untuk memberikan semangat terkait dengan sepak bola. Jangan dengerin orang yang bilang tidak bisa. Jangan dengerin bilang sepak bola tidak punya future ke depan. Kalau kamu mau, kamu cinta sepak bola. Kamu cinta kerja keras. Dream big. Percaya diri. Dan pasti bisa. Wah, luar biasa. Pesannya sangat luar biasa buat kalian yang ada di luar sana. Yang penting adalah apa yang diimpikan. Kerja keras pasti bisa membuktikan bahwa orang yang mencibir itu salah gitu ya. Betul. Oke, Mark Klok. Thank you. Thank you. For the time. Semoga sukses kedepannya sehat selalu. Dan bisa membanggakan kita semua sebagai warga negara Indonesia ya. Terima kasih. Thank you. Mark Klok. Thank you so much. Thank you so much. To be continued. Thank you. Thank you. Thank you. And the drama shop. Thank you. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton